Pemirsa usai memberikan pembekalan kepada caleg Perindo Sebali, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, langsung menyerahkan surat keputusan kepengurusan DPW Rescue Bali kepada ketua terpilih di aula sekretaris bersama DPW Perindo Bali. Penyerahan SK Kepengurusan disaksikan langsung Ketua Umum DPP Rescue Perindo Pusat. Keberadaan Rescue sebagai organisasi sayap Partai Perindo memiliki peran penting untuk melanjutkan program kerja Perindo yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Setelah terbentuknya kepengurusan Rescue di Bali, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo pun langsung menyerahkan SK Kepengurusan DPW Rescue Bali kepada Ketua Terpilih Ida Bagus Jiwantara Manwabe, disaksikan Ketua Umum DPP Rescue Perindo Pusat Adin Deni. Pasca dilantik, Ida Bagus Jiwantara Manwabe mengatakan dirinya bersama pengurus yang lain harus bekerja keras dalam mengaplikasikan program Rescue Pusat dengan langkah awal akan melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan konservasi hutan mangrove di Bali. Harapannya adanya kegiatan ini mampu turut melestarikan lingkungan dan keberadaan mangrove. Kegiatan kami di sini yaitu sosial, ke depan deklarasi bersamaan dengan deklarasi penanaman bakau di Tanjung Benua dan kegiatan sosial yang lainnya seperti poging dan pemerataan pembagian daripada ambulan tersebut. Hari ini kita sudah melaksanakan pemberian SK kepada DPW Rescue Perindo Bali dan harapannya kita berharap dengan turunnya SK ini sudah bisa DPW Rescue Bali untuk melakukan kegiatan sosialnya di seluruh wilayah Bali. Selain penanaman pohon mangrove, Rescue di Bali juga akan melakukan poging atau pengasapan di setiap desa di Bali sesuai dengan permohonan masyarakat setempat. Dari Denpasar, Muhammad Muhyiddin Ainyus melaporkan.